3 Zat berbahaya ditemukan pada pasien balita penderita gangguan ginjal akut misterius atau acute kidney injury atau AKI atau gangguan ginjal akut progresif atipikal. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Sadigit, 3 zat itu merupakan impurities atau ketidakmurnian dari zat kimia tidak berbahaya, polythylene glycol. Diketahui polythylene glycol merupakan pelarut dari obat-obatan jenis sirup. Dilansir oleh Kompas.com, Kamis 20 Oktober, 3 zat berbahaya yang ditemukan tersebut yakni ethylene glycol atau EG, diethylene glycol atau DG, dan ethylene glycol butyl ether atau EGBE. Menkes Budi menjelaskan obat sirup yang dikonsumsi oleh pasien terserang AKI mengandung 3 zat kimia berbahaya tersebut. Obat tersebut didapatkan dari rumah pasien. Menurut Budi, seharusnya zat-zat kimia tersebut tidak terkandung atau memiliki kadar yang sedikit dalam obat sirup yang dikonsumsi pasien. Menanggapi temuan ini, Kemenkes kemudian mengambil langkah konservatif dengan melarang penggunaan obat jenis sirup. Larangan ini sambil menunggu otoritas obat dalam hal ini adalah BPOM untuk memfinalisasi hasil penelitian kuantitatif mereka. Budi menuturkan sejauh ini sudah ada 70 balita yang teridentifikasi menderita AKI per bulan, sedangkan tingkat kematian atau fatality rate mendekati 50%. Kemenkes mencatat ada sebanyak 206 kasus gangguan ginjal akut misterius yang tersebar di 20 provinsi. Sebanyak 99 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien meninggal yang dirawat di Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo atau RSCM Jakarta. Kemenkes untuk sementara melarang apotek atau penyedia layanan kesehatan untuk menjual obat bebas ataupun obat bebas terbatas berbentuk cair. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!